Hai sholawat kajung junaan ia teh kaung gula bagaimana dengan bumi nasib bumi nasib langit nasib matahari bulan planet-planet semuanya nasibnya semuanya ada cerita akhir dilenyapkan oleh Allah jala-jala luwah dah Hai jadi bumi tidak diciptakan untuk abadi langit tidak diciptakan untuk abadi Allah matahari bulan dan semua mata planet-planet tidak diciptakan untuk abadi ya tidak jadi diciptakan nanti ada akhirnya ada awal ada akhirnya ada yang dikecualikan ya barang-barang perkara-perkara benda-benda yang ada di bumi termasuk binatang yang ada di dunia yang dikecualikan oleh Allah diabadikan seperti makhluk-makhluk yang diabadikan yang tadi disebutkan seperti manusia adegan diabadikan Allah 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 apa yang diabadikan yang diabadikan adalah yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimasukkan ke surga di masukan ke surga di masukan ke surga dipindahkan hukumnya dari hukum kefanaan kepada hukum keabadian ada diantaranya adalah binatang-binatang dan yang mendapatkan anugerah dari Allah diantaranya adalah anjingnya ashabul kahfi dan sapi yang disebut dalam surat al-baqarah safi anak soleh sapinya anak soleh lalu semutnya Nabi Sulaiman alaihissalam lalu burung hudhudnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam ini yang dikecualikan oleh Allah ada lagi ada apa namun ini riwayatnya da'if ya Hai apa adalah biyawaknya ya Rasulullah Shallallahu alihi wa alihi wa salam yang dia mengucapkan dua kalimah syahadat lalu biyawak ini minta syafaat dari Rasulullah Shallallahu alihi wa alihi wa salam lalu Rasul berjanji akan memberikan syafaat yaum al-qiyamah kepada biyawak tersebut lalu ada lagi apa tumbuh-tumbuhan yang dikecualikan apa yaitu pohon kurma Hai yang menangis ya di saat Rasulullah Shallallahu alihi wa alihi wa salam tidak menggunakan pohon kurma tersebut yang tadinya pohon kurma itu dijadikan mimbar untuk khutbah dan yang ala kadarnya namun setelah ada seorang sahabat yang ahli mebel membuatkan mimbar yang baru maka mimbar yang lama ini dikesampingkan di samping masjid dan ketika Rasulullah Shallallahu alihi wa salam berkhutbah di mimbar yang baru di tengah-tengah khutbah semua yang hadir dikagetkan dengan adanya suara tangisan yang sangat sedih sekali semuanya kaget karena suaranya kedengaran keras oleh semua yang hadir tapi semua tidak ada yang tahu karena begitu lihat kanan kiri nggak ada orang yang menangis yang hadir nggak ada orang yang menangis sahabat nggak ada yang menangis nggak kelihatan lalu Rasulullah Shallallahu alihi wa salam turun dari mimbarnya di tengah-tengah khutbahnya turun dari mimbarnya lalu Rasulullah Shallallahu alihi wa salam menghampiri mimbar yang sudah tidak dipakai itu yang dibikin dari bahan pohon kurma yang ala kadarnya itu sehingga semua sahabat tahu bahwa tangisan itu suara itu keluar dari mimbar itu pohon kurma itu kaget takjub semua kenapa ini mimbar menangis dan di dalam riwayat Imam Ahmad diantaranya Rasulullah Shallallahu alihi wa salam komunikasi dengan mimbar tersebut ternyata mimbar itu menangis karena merasa sedih tidak dipakai lagi oleh Rasulullah Shallallahu alihi wa salam tidak berdekatan lagi dengan Rasulullah Shallallahu alihi wa salam lalu Rasulullah menawarkan kepada pohon kurma tersebut antara dihidupkan lagi di dunia dan dihidupkan lagi di surga bersama beliau lalu pohon kurma ini memilih dihidupkan di surga bersama Rasulullah Shallallahu alihi wa salam dan seluruh yang beriman ahli surga semuanya Hai berbuah di surga dan dimakan buahnya hanya oleh yang beriman saja oleh ahli surga lalu ini pohon kurma ini menangisnya terus-menerus di dekaplah dipeluk oleh Rasulullah Shallallahu alihi wa salam Hai begitu dipeluk oleh Rasulullah Shallallahu alihi wa salam tangisan pohon kurma ini mengurang dan mengecil 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 sampai menghilang sehingga dikatakan oleh ulama kalau saja Rasulullah Shallallahu alihi wa salam tidak memeluknya maka tangisannya akan terus terdengar sampai hari kiamat Allah Allah sahabat Nabi semuanya menangis saat itu terharu semuanya dan semua membayangkan siapa sih yang tidak ingin dekat dengan Rasulullah pohon kurma saja ingin dekat dengan Nabi pohon kurma saja ingin disentuh oleh Nabi pohon kurma saja ingin selalu bersama Nabi masa ia manusia yang punya akal tidak ingin dekat dengan Nabi tidak ingin bersama Nabi selama-lamanya pohon kurma aja ngerti sahabat semuanya terharu menangis dan semua sahabat semuanya berharap bisa bersama selama-lamanya dengan baginda Rasulullah Shallallahu alihi wa salam dan tentunya orang-orang yang beriman orang-orang yang mengerti kepada bab ini pasti mereka semuanya akan selalu merindukan dan bercita-cita ingin selalu bersama dengan Rasulullah Shallallahu alihi wa salam semoga kita bisa bersamanya selama-lamanya dan semoga kita bisa mimpi beliau kan sering mimpi beliau dan bisa melihat beliau dengan penuh riubok beliau kepada kita baik dalam mimpi maupun ketika terjaga baik di dunia maupun di alam barzakh dan juga kelak di alam akhirat kita ketika bangkit dari alam kubur selalu berdekatan dengan baginda Rasulullah Shallallahu alihi wa alihi wa salam nah ini perlu diketahui oleh semuanya ya perlu diketahui oleh semuanya termasuk yang nanti akan diabadikan apa Ka'bah Baitullah termasuk yang akan diabadikan apa tuh Hajar Aswad ini diabadikan ada awalnya tapi tidak ada akhirnya jadi cerita awalnya ada cerita akhirnya nggak ada abadi terus namun abadinya tidak bisa disamakan dengan keabadiannya Allah kenapa karena abadinya Allah hakiki kalau abadinya ini sebagian makhluk yang tadi itu ini diabadikan oleh Allah ya maka tidak ada yang hakiki seperti keberadaan kita dan keberadaan Allah adanya Allah ada yang hakiki adanya kita adanya tidak hakiki adanya majazi karena adanya diadakan oleh Allah tapi keberadaan Allah tidak ada siapapun yang mengadakan kepada Allah Jalla Jalalu Wahidah Oh faham faham ada lagi yang diabadikan ada apa jasadnya ingat jasadnya orang yang mati syahid jasadnya jasadnya orang-orang yang mati syahid jasadnya para ulama-ulama Allah jasadnya para wali-wali Allah ingat ini jasadnya jasadnya tidak dihancurkan dulu oleh Allah ada pun jasad umumnya manusia walaupun muslim dan mu'min dihancurkan dulu oleh Allah nanti kan oleh Allah dikumpulkan lagi jasadnya disatukan lagi ya dibentuk lagi oleh Allah sempurna lagi ingat hatta semua kuku-kuku yang pernah dipotong dan semua bulu-bulu yang pernah dicabut rambut-rambut yang pernah digunting hatta kunuf ya ya ini laki-laki yang pernah dihitan kulupnya kan termasuk wanita yang pernah dihitan itu potongannya semuanya semuanya nanti akan disambungkan kembali semua akan digabungkan kembali nanti ya semuanya bukan yang baru bukan bukan yang baru bukan tapi yang di dunia ini yang di dunia akan dikembalikan lagi bukan yang baru bukan yang baru bukan daging yang baru bukan tulang yang baru bukan kulit yang berbuka tapi dalam Quran disebutkan minha khalaknakum mafi anuidukum ma minha nukhrujukum tarotan ukhrat dari tanah kami menciptakan kalian dan ke tanah kami mengembalikan kalian dan dari tanah pula kami mengeluarkan kalian tarotan ukhrat apa tarotan ukhrat episode yang lain tarotan ukhrat mana tarotan ukhrat ini bukan menciptakan yang baru tapi tarotan ukhrat ini adalah mengadakan menghadirkan yang sudah diciptakan di muka bumi ini lalu dihancurkan dihancurkan dulu oleh Allah setelah dihancurkan lalu di adakan lagi oleh Allah yang sudah bercampur dengan tanah yang sudah yang ada di perut binatang semuanya semuanya disatukan lagi oleh Allah digabungkan lagi oleh Allah hingga utuh semuanya nah logikanya bagaimana karena kalau yang di apa yang di bentuk nanti pada hari kiamat itu yang baru ini yang baru ini adalah anggota-anggota jasad yang tidak pernah berbuat apa-apa tidak pernah berbuat kebaikan tidak pernah berbuat kesalahan tidak pernah berbuat amal soleh tidak pernah berbuat amal salah sehingga logik logikanya nanti di akhirat ini tidak ada kaitan untuk dimasukkan ke surga untuk mendapatkan balasan ni'mat dan tidak ada kaitan untuk dimasukkan ke neraka dan untuk mendapatkan siksa, kenapa? karena jasad yang baru, kalau itu baru, disiptakannya baru lagi bukan yang di dunia itu jasad, jasad yang tidak pernah berbuat kebaikan, tidak pernah berbuat kejahatan ya sementara dalam ayat-ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan bahwa semuanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran, bimakanu yaksibun semuanya, itu akan mendapatkan balasan, bimakanu yaksibun hari ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hari ini ini hari kiamat mulutnya akan kami kunci tangan-tangannya nanti disuruh berbicara kepada kami watasadu arjuluhum kakinya juga nanti akan ngomong bersaksi kepada bersaksi di hadapan kami kaki-kakinya bimakanu yaksibun ingat bimakanu yaksibun itu semua menceritakan bersaksi atas apa-apa yang pernah mereka lakukan baik itu kebaikan maupun itu keburukan baik amal soleh maupun maksiat amal salah nah loikanya jasad yang baru kalau memang baru diciptakannya tarotan ukhrat itu loikanya lalu pernah yaksibun apa pernah melakukan apa itu tangan itu kaki bahkan dalam ayat lain kulit pun juga nanti ditanya kulit juga ditanya kulitnya juga ditanya sama dimakanu yaksibun sama dalam ayat yang lain juga itu kan inna sam'a wal basara wal fu'ada kululayka kana'anhu mas'ulat semua ditanya penglihatan ini ditanya pendengaran ini ditanya ingatan juga hati juga ditanya akal semua ditanya oleh Allah itu kan yang ditanya oleh Allah itu yang dipertanyakan itu apa yang dipertanyakan itu adalah yang pernah diperbuat waktu di dunia imma itu amal soleh wa imma maksyat imma kebaikan wa imma keburukan itu yang akan ditanya makanya kan makna tarotan ukhrat arti tarotan ukhrat bukan penciptaan yang baru lagi bukan tapi mengumpulkan semua yang sudah Allah ciptakan di muka bumi yang pernah berbuat kebaikan yang pernah berbuat keburukan kuku yang pernah dipakai baik kuku yang pernah dipakai ngubit dolim ngoet dan sebagainya lalu kan kuku ini dipotong nanti disambungkan lagi untuk diperiksa oleh Allah apa yang pernah dilakukan oleh kuku rambut pun juga sama rambut ini kan ikut melakukan maksyat ikut melakukan amal soleh sama semua sama ingat faham jelas tidak jelas tidak sehingga sebagian orang soleh ketika mau menggunting kuku setiap hari kamis sore dia ceritanya mau gunting kuku sebelum sholat asar begitu mau gunting kuku sebelum sholat asar dia teringat bahwasannya semua kuku yang patah pun juga yang dicopot juga yang dipotong nanti akan disambungkan kembali lalu ditanya oleh Allah ditanya oleh Allah tentang apa yang pernah dilakukan oleh semua anggota tersebut baik itu amal soleh maupun mahasiat sehingga ulama ini mengurungkan lagi kan apa tujuannya menggunting kuku sebelum sholat asar kenapa supaya ini kuku bersaksi dulu bahwa saya sudah sholat asar dulu saya sudah sholat asar saya sudah wirid setelah sholat asar berdoa semuanya itu kan bertasbih kan kuku juga ikut bukan ikut semuanya nanti di akhir sudah menjelang maghrib beres wirid dikirin sebagainya Quran dan sebagainya baru dipotong kukunya Allah 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 faham eh lihat sini Allah 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 nah ada pun jasadnya para nabi dan para rasul alihimu salatu wassalam jasadnya para kekasih Allah para wali-wali Allah para ulama-ulama Allah ini ingat ulama Allah karena kalau bukan ulama Allah walaupun banyak ilmunya maka dia tetap kena dengan aturan busuk dulu nih kan tubuhnya busuk dulu nih kalau ulama-ulama Allah siapa ulama-ulama Allah ulama-ulama Allah innama yaksya Allah min ibadil ulama adalah ulama-ulama yang betul-betul hatinya takut oleh Allah betul-betul hatinya takut oleh Allah ulama Allah ini adalah orang yang mengenal Allah orang yang mengenal Allah dan orang yang mengenal Allah pasti dia takut oleh Allah sudah dibahas kemarin bukan ketika mengenal Allah hatinya akan penuh dengan cinta yang sempurna yang sempurna takzim yang sempurna ketundukan yang sempurna termasuk rasa takut yang sempurna oleh Allah karena mengenal Allah itulah ulama al-ulama al-lazhi lahumul ilmu billah adalah orang-orang yang mengenal Allah yang mana dimana fa'idha alimu dimana mereka mengenal kepada Allah jalla jala luwahda khawfu maka mereka akan takut minallah dari al dari Allah kan jalla jala luwahda jadi kalau kita mengaku ulama lalu kita banyak ilmu tapi di hati kita tidak takut oleh Allah nah yakinkan bahwa kita tidak termasuk ulama Allah kalau di hati kita tidak ada cinta yang paling tinggi posisinya tidak ada ta'zim yang paling tinggi posisinya maka kita bukan ulama Allah walaupun hafal Quran dan hadith kan faham jadi kita mengkoreksi hati kita kita banyak menghafal ayat Quran banyak menghafal hadith Nabi banyak mengkaji ilmu agama tanyakan kepada hati wahai hati apakah kamu betul-betul mencintai Allah kan apakah kamu betul-betul mengagungkan Allah apakah kamu betul-betul merindukan Allah apakah kamu betul-betul bertawakal kepada Allah apakah kamu betul-betul yakin kepada Allah apakah kamu betul-betul takut oleh Allah apakah kamu betul-betul besar harapan kepada Allah karena kalau betul kamu tahu Allah pasti akan lahir dalam hati yang tahu kepada Allah siapa Allah itu akan lahir cinta yang sempurna, ta'zim yang sempurna, kerinduan yang sempurna rasa takut yang sempurna tawakal yang sempurna jika ternyata kamu mengaku kan, mengenal Allah, tapi tidak ada dalam hatimu sifat-sifat itu kepada Tuhanmu, maka kamu masih dusta kamu masih dusta pengakuanmu mengenal Allah masih dusta apalagi lalu ngaku, saya cinta Allah mencintai Allah betul-betul saya bohong kamu saya betul-betul bertawakal kepada Allah, bohong ucapanmu saya betul-betul takut oleh Allah bohong ucapanmu bohong lebih baik kamu jangan berucap saja diam saja benahi saja hatimu bangun saja itu rasa cinta bangun saja itu rasa takzim bangun saja itu rasa takut kepada Allah bangun saja itu ketawakalanmu semua sifat-sifat akhlak yang mulia kepada Rabbmu kepada Tuhanmu bangun ketimbang kamu ngomong saya cinta saya takut oleh Allah saya bertawakal bohong dan tidak tidak usah diucapkan nanti juga akan ketahuan siapa yang betul-betul mengenal Allah akan ketahuan makanya innamayakhshallah tidak ada lain yang berasa takut oleh Allah ingat al-ulama hanyalah para ulama yakni ulama itu orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu itu pengetahuan pengetahuan kepada siapa kepada Allah orang yang hatinya tahu kepada Allah pasti takut oleh Allah orang yang hatinya tahu kepada Allah pasti cinta kepada Allah orang yang tahu kepada Allah pasti bertawakal kepada Allah jalla-jalla luhuhu faham faham Allah 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 Allah